Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody Today we are going to learn about Report text Jadi Report text itu adalah Text yang bertujuan untuk Mendeskripsikan sesuatu secara umum Yaitu meliputi berbagai Berbagai benda Yang ada di alam Atau yang Buatan manusia Fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita Text report itu Berisi serangkaian fakta yang logis Atau masuk akal Tanpa ada keterlibatan Pribadi penulis Maksudnya itu Bukan merupakan pendapat dari seseorang Tapi Sebaliknya yaitu Sebuah fakta Lalu bedanya dengan Deskriptive text Text report Itu Perbedaannya terletak pada Text report itu menjelaskan sesuatu secara umum Sedangkan text descriptive itu menjelaskan sesuatu secara khusus Lebih mendalam Untuk text Text descriptive Text report itu berisi serangkaian fakta yang didasarkan pada suatu penelitian atau riset secara ilmiah Dan hasilnya dibaparkan kepada kalayak umum atau masyarakat umum Memang ada persamaan antara text report dengan text descriptive Yaitu Sama-sama menjelaskan sesuatu Sama-sama To describe something Ya tapi Tadi text report itu hanya secara umum Sedangkan Deskriptive text itu secara khusus Nah kita lihat generic structure nya yaitu Ada dua General classification Sama description Pada general classification itu biasanya di awal Yaitu pengantar tentang Sesuatu atau fenomena Yang akan dibahas Pada description nya itu menerangkan Sesuatu atau fenomena yang dibahas Meliputi bagian-bagian kualitas dan perilaku Namun Pada bagian ini juga memang dibahas secara umum Tidak sedetail pada descriptive text Kemudian ciri-ciri kebahasaannya atau language feature nya Biasanya menggunakan simple present tense Kecuali pada Pembahasan atau hal-hal yang Memang sudah berlalu Baru menggunakan past tense Kemudian menggunakan action verb Atau kata-kata kerja tindakan Nah kita lihat contoh Text report Nah ini judulnya jellyfish Atau ubur-ubur ya Coba saya baca Jellyfish are not really fish They are invertebrate animals This mean that unlike fish or people They have no backbones In fact They have no bones at all Jellyfish have stomachs and mouth But no heads They have nervous system For sensing the world around them But no brain They are made almost entirely of water Which is why you can look throughout them Some jellyfish can glow in darkness By making their own light The light is made by chemical reaction inside the jellyfish Scientists believe jellyfish glow for several reasons For example They may glow to scare away predators Or to attract animals they like to eat Most jellyfish live in salt water Apart from a few types that live in fresh water Jellyfish are found in ocean and seas all over the world They live in warm tropical seas and in icy water near the north and south pool Oke Kita lihat Nah dari teks itu Kita dapat atau dapat diidentifikasikan Pada paragraf pertama itu merupakan identification Yaitu jellyfish secara umum Sedangkan paragraf kedua, ketiga, dan keempat Itu merupakan penjelasan umum dari jellyfish atau ubur-ubur Jadi seperti itu Tentang teks report Baik Oke I think it's all for today About Report text See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh